Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas Dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami Supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari keluaran 3 ayat yang ke 1-10 Keluaran 3 ayat 1-10 Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro Mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat, dan tampaklah, semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Musa berkata Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu Mengapakah tidak terbakar semak duri itu Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa, dan ia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Lagi ia berfirman Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub Lalu Musa menutupi mukanya Sebab ia takut memandang Allah Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ketempat orang Kanaan Orang Het Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku Juga telah kulihat Betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka Jadi sekarang Pergilah Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku Orang Israel Keluar dari Mesir Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 3 ayat 10 Jadi sekarang Pergilah Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku Orang Israel Keluar dari Mesir Judul renungan kita hari ini adalah Jangan kita berputus asa Ditulis oleh Win Chollier Sahabat suara kasih Sudah 2,5 tahun berlalu Sejak Presiden Abraham Lincoln mengumumkan pembebasan para budak Dan pihak selatan yang kalah perang saudara juga sudah menyerah Tetapi negara bagian Texas masih belum juga mengakui pembebasan tersebut Namun pada tanggal 19 Juni tahun 1865 Jenderal Tentara Utara Gordon Granger Memasuki kota Galveston Texas Dan menuntut agar semua budak dibebaskan Bayangkan betapa terkejut dan bahagianya orang-orang yang diperbudak itu Saat kebebasan diumumkan dan semua belenggu mereka dilepaskan Allah melihat mereka yang tertindas Dan pada akhirnya dia akan membebaskan mereka yang berada di bawah tekanan ketidakadilan Itulah yang terjadi pada masa kini Seperti juga pada zaman Musa Allah menampakkan dirinya kepada Musa dari semak yang terbakar Dan berkata Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Allah tidak hanya melihat kekejaman bangsa Mesir terhadap Israel Dia juga berencana untuk bertindak menangani masalah itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka Tegas Allah Dan menuntun mereka ke suatu negeri yang baik dan luas Dia bermaksud menyatakan pembebasan kepada bangsa Israel Dan Musa yang akan menjadi juru bicaranya Aku mengutus engkau kepada Fir'aun Allah berkata kepada hambanya Untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir Sahabat suara kasih Kapan Anda pernah melihat Allah bekerja untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Bagaimana dia mengundang Anda untuk turut ambil bagian dalam pekerjaannya Marilah kita renungkan Meski waktu Allah mungkin tidak selalu terjadi secepat yang kita harapkan Suatu hari nanti dia akan membebaskan kita dari semua belenggu perbudakan dan ketidakadilan Dia memberikan pengharapan dan kelepasan bagi semua yang tertindas Bapak, ada begitu banyak penindasan di dunia ini Sehingga mudah sekali bagi kami untuk berputus asa Tolonglah kami agar tetap berjalan selaras dengan kehendakmu untuk membebaskan kami Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan Engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih